Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat youtube Kembali di channel kami Channel Campuran yang Kebanyakan kita mengulas Tentang pertanian dan info Yang lainnya Kali ini kita masih di Kebun jeruk lemon Banyak pertanyaan Dari teman-teman Yang sama-sama belajar Tentang jeruk ini Bagaimana cara pruning Atau cara pangkas Dari Pohon jeruk lemon California ini Jadi kami mau mencoba Untuk sharing Bukan Untuk memberikan tips Cuman pengalaman yang kami dapatkan Selama Menanam Dan merawat Pohon jeruk lemon ini Bagaimana caranya Yang pertama Kita Hilangkan Tunas air Tunas air seperti apa Biasanya Dia tumbuh Di tengah Dan cukup Cepat Pertumbuhannya cukup cepat Dan kalau kita biarkan Dia lama sekali Berbuahnya Itu pengalaman yang kami dapatkan Jadi Jadi ini Mending kita Buang saja Kalau menurut pengalaman saya Ini potong saja Uang saja Karena Pertumbuhannya Cepat Menghabiskan nutrisi Tapi Tidak Berbuah Berbuah Tapi Lama Kita bersihkan Teman-teman Teman-teman Juga harus Berhati-hati Kalau Kegebun lemon Banyak Durinya Nah Ini contohnya Durinya Langsung Berdarah Seperti ini Sepertinya Tenas air Kalau Dulu saya potong Memang cabangnya Banyak Tapi Tidak berbuah Ciri-cirinya Apalagi Durinya Panjang-panjang Kalau Seperti ini Mending Dipotong Saja Daripada Nunggu Lama-lama Tidak Berbuah Karena Juga Di dalam Jadi Makan Mengganggu Masuknya Sinar Matahari Guntingnya Harus Bagus Sudah Kurang Tajem Sampai Kesini Harusnya Guntingnya Tidak Tulisk 聞ks Pokkun Masuk Pem Teri Selanjut – J 沒有 Pem Nominen Mereka Mereka Masuk Berrif Kayak Dengan Mereka Mereka Tidak We Panjang nah ini juga kasus yang sama ini akan mengebiskan nutrisi yang diserap ini akan buahnya lama sekali mending dipotong saja kalau menurut saya bukan cabang produksi dirinya apa durinya panjang habiskan saja selamat menikmati mohon maaf kalau videonya kurang jelas karena kita sendirian jadi sebisanya ambil video kalau buahnya sudah di manen tinggal perbaiki lagi supaya tumbuh dan berbunga lagi saya juga dengan cara seperti ini ini kan capangnya kita hitung 7 daun dari sini 1,2,3,4,5,6,7 daun dipotong di sini jadi nanti akan tumbuh cabang lagi kalau kalau memang tanamannya sehat sehat seperti ini potong saja kira-kira ini kalau cabang produksi dia akan terus berbunga akan terus berbuah selama nutrisi yang ada di dalam tanah tercukupi demikianlah sedikit cara pruning versi kami yang biasa kami lakukan di kebun kami dan juga merupakan pengalaman yang kami dapatkan dari teman-teman senior masih banyak sebenarnya yang bisa kami dan kita lakukan tentang cara pemangkasan ini beda pohon mungkin beda caranya terus update info-info dari kami walaupun itu sangat-sangat sedikit insya Allah berguna bagi para petani pemula dukung channel kami dengan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya terima kasih semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah semoga sehat selalu assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh